Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Regan di channel youtube Mega Audio Jakarta Nah hari ini gue mau bahas satu mobil spesial banget Yang baru aja kita upgrade audionya di Mega Audio Nah mobilnya sendiri itu apa? Kita sama-sama lihat aja Intro Halo guys, jadi kita bisa lihat ya di belakang gue udah ada sebuah Mitsubishi Lancer Evolution Jadi ini ponennya sendiri hobi banget untuk motif-motif mobilnya Jadi JDM banget seperti ini Ya ini salah satu yang dia punya Selain kita nanti mau bahas audionya yang kita udah habis-habisan di dalam Kita mau lihat dulu seberapa JDMnya sih mobil ini Kita bisa lihat dari mesinnya ya Ini gue gak gitu ngerti Tapi kalau gue lihat disini tuh ada nama-nama, banyak nama-nama Jepang nih disini Kansai, HKS, gue yakin ini mesinnya juga udah diganti jadi yang turbo nih Mitsubishi yang turbo Terus rangka-rangkanya juga ada dibetulin Dan bener-bener ini secara warna secara ini ada karbonnya juga Dan secara mesinnya itu kayaknya ini udah JDM banget guys Terus kita bisa lihat juga disini di bagian radiatornya bawah ya Ada tulisan HKS gitu Jadi kayaknya itu HKS itu adalah brand yang terkenal ya di Jepang ya Gue kurang tahu sih, tapi kalau kalian tahu langsung aja komen di bawah Nah, di bagian peleknya ya Guys ya, bisa lihat guys Ini itu adalah pelek dari, apa nih RACE RACE ya Tuh, ya itu ya Jadi itu peleknya gue gak gitu tahu Tapi gue yakin ini udah dimodif abis-abisan Yang gue tahu Dia punya M itu adalah merek Brembo guys Jadi gak main-main Ini karena mau dipakai untuk drafting dan balapan juga Jadi emang ownernya suka banget banyak Yokohama Terus di bagian belakangnya Ini body kitnya juga diganti semua guys Dicat ulang Ada air, ada suspensi juga di belakang ya Jadi bener-bener ini tipikal GTM banget Oke, jadi kita udah keliling mobilnya seperti apa sih Secara eksterior Nah, sekarang gue mau jelasin Lagian interiornya yang kita ubah Sekalian, terutama di bagian audio ya Tapi di bagian interiornya sendiri itu udah kece banget sebenernya Dari jognya, interiornya, dashboardnya itu Dibikin se-JDM mungkin Nah, konsep yang kita bangun di Mitsubishi Lancer ini adalah OEM look Jadi kita gak menghilangkan kesan JDM-nya sendiri Yang udah dibangun sama ownernya Jadi sebenernya untuk semua speaker dan power-powernya itu Kita tempatkan di tempat yang tidak terlihat Kalau secara kasat mata seperti ini Oke, kita langsung masuk sama-sama aja Oke ya guys, gue sambil buka Supaya bisa lihat juga Oke guys, itu suaranya tuh Nah guys, ini dia suaranya nih guys nih Jadi bener-bener sangar Nah, bisa lihat di dalamnya Dia udah dikarbonin Nah, ini jognya juga ada Recaro ya Jadi ini udah siap tempur banget nih Untuk drifting, untuk balapan ya Nah, kita bisa lihat yang paling utama disini adalah Kita menggunakan head unit dari Alpine Yang 9 inch guy Ini ada ILX269E ya Yang dulu kita sebut dengan Halo 9 Jadi ini adalah head unit dari Alpine yang udah high res Dan juga dia udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto Walaupun masih pake kabel ya guys ya Tapi untuk kualitas suara Emang Alpine itu ada karakter yang sangat kuat di dalamnya Dan cocok banget Disandingkan dengan speaker Depan belakang kita pake dari Flux MC261 guys Jadi bisa lihat disini Ini totally gak keliatan Karena kita ditempatkan di tempat originalnya semuanya Dan ini adalah konsep yang kita pertahankan Supaya tetap original 2-way Tapi suaranya oke banget Nah, ini bagian depan Di bagian power-powernya Ada di bawah sini ya Dia harus di-naikin Oke Nah, kita bisa lihat di belakang kali ya Dari belakang ya Nah, guys Ini terlihat rap ya Tapi disini aja di bawahnya Wah Ada yang biru-biru Ada yang nyala nih Ini adalah prosesor dari Alpine PXE0850X guys Yang juga udah high res Jadi Untuk komponen disini semua Kita usahakan Memberikan kualitas suara yang terbaik Jadi kita sandingkan dengan Komponen-komponen yang juga udah high res Nah, ini udah bisa memproses sampai 192 kHz Ya, 24 bit Dan ini juga 8 channel Built-in amplifier ya guys ya Ini selain bisa sound pressure Juga udah termasuk power-nya Jadi, all-in-one Dan suaranya udah bagus banget Apalagi dicocokin juga sama head unit dari Alpine nih Nah, di sebelah kanan kita ada tambahkan satu power Bisa dilihat ya disini adalah power dari Moscone D2 100.4 Nah, itu adalah power mini ya Ukuran power-nya emang kita sengaja Supaya nggak makan tempat Nah, ini adalah power Salah satu line-up power dari Moscone Yang udah sangat mumpuni secara suara Dan juga dia kecil Nggak makan tempat Dia udah 4 channel Dan masing-masing channelnya bisa sampai 100W Jadi, secara power itu Udah cukup banget Untuk nge-drive speaker depan dan speaker belakang Kalau speaker belakang juga terlihat sangat rapi Disini kita juga pakai Flux MC261 ya Bisa lihat ya disini Terus guys Kalau Twitter-nya kalian tanya di mana Nggak, kita nggak bolongin disini guys Tapi kita kasih lontar kita custom Di bagian kaca mati di belakang nih Jadi, ini bertindak sebagai surround Untuk Twitter-nya Tanpa terlalu menyerang ke bagian tengah sini guys Jadi, suaranya bisa penuh di dalam kabin Dan maksimal akhirnya guys Nah, jadi konsepnya seperti itu Dia nggak nambah subwoofer Karena memang dia nggak mau diapa-apain di belakangnya Dan penempatannya juga udah cukup lah Di bagian depan, belakang Speakernya juga udah yang oke Flux MC Dapet banget suara bass-nya juga Kita juga udah test sound ya Nanti kita sama-sama denger aja Suara yang tanpa subwoofer gimana sih Cuma pakai speaker depan-belakang aja gitu guys ya Nah guys Yang terakhir guys Gue mau kasih lihat bawah Ini juga udah diperedam Dia diperedam Pintu depan sama belakang Kita pakaiin CTK yang premium guys Jadi bisa didengar suaranya disini ya Gedap dan solid nih Gedap dan solid Kalau biasa kan suara kaleng kan Nah ini belum diperedam nih yang ini Kalau ini yang udah diperedam seperti ini guys Beda ya Jadi ini kita pakaiin dua lapis depan belakang Kiri kanan ya Supaya juga Karena suara kenal potnya juga agak kenceng ya Jadi bisa lebih meredam sedikit Walaupun tidak signifikan Tapi kita pakaiin yang ringan Supaya gak menambah signifikan Berat beban mobil gitu Jadi fungsionalitas tetap dapet Audionya juga tetap dapet guys Jadi itu aja sekian dari gue Ini mobil udah selesai Udah selesai kita tuning juga Kita langsung sama-sama dengerin aja Kasih suaranya seperti apa Jangan lupa langsung subscribe channel kita Untuk video-video terbaru Kalau untuk konsultasi audio mobil Dan peredam suara Bisa langsung hubungi WA kita di bawah ini Atau kunjungi Shop kita disini guys ya Kita terbuka setiap Senin sampai Sabtu Jam 9 sampai jam 6 malam guys Oke See you on the next episode Thank you I'll see you on the next episode 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 Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax